Hai cofrens disini kita punya soal yaitu menyatakan sebagai bentuk penjumlahan atau pengurangan kemudian sederhanakan apabila mungkin tetapi kita edit terlebih dahulu soal yang kita punya untuk bagian A disini harusnya teta dikurang 1 per 4P ya kita tambahin P di sebelahnya supaya sama dengan untuk sudut di bagian sini ya 1 per 4P ini juga minus 1 per 4P maka dari itu untuk soal bagian A terlebih dahulu kita kerja rumus yang digunakan adalah untuk 2 dikali sin A dikali dengan cos B bisa kita ubah bentuknya menjadi sin dari A tambah B ditambah dengan sin dari A kurang B maka dari itu bisa kita tulis kembali untuk soal yang kita punya kali ini yaitu 8 dikali dengan sin dari sudutnya adalah teta ditambah 1 per 4P bisa kita tulis jadi P per 4 kita kalikan lagi dengan cos dari teta dikurang dengan 1 per 4P kita tulis jadi P per 4 ya maka dari itu ini perubahannya sama dengan kita akan ubah terlebih dahulu bentuknya sampai bentuknya sama seperti ruas kiri pada rumus nah untuk 8, 8 itu bisa kita ubah jadi 4 dikali dengan 2 ya untuk sisanya yang sin dari sini sampai cos yang ini kita coba tulis ulang saja yaitu sin dari kita punya teta ditambah dengan P per 4 selanjutnya dikalikan lagi dengan cos dari teta dikurang dengan P per 4 maka dari itu ini akan menghasilkan sama dengan 4 dikali untuk yang di dalam kurung ini bisa kita ubah ya ke ruas kanan seperti rumus yang telah dituliskan sebelumnya maka dari itu perubahannya adalah sin dari kita jumlakan untuk sudut-sudut yang kita punya disini ada teta ditambah dengan P per 4 selanjutnya ditambah dengan teta dikurang dengan P per 4 nah ini ditambah dengan sin dari untuk pengurangan sudutnya kita punya sudut di kiri ada teta ditambah dengan P per 4 ini dikurang dengan kita kasih dalam kurung lagi ada teta dikurang dengan P per 4 ya ini seperti ini maka kita lanjut lagi ke bawah sama dengan ada 4 dikali dengan sin dari ini bisa kita coret ya P per 4 kurang P per 4 0 ada teta tambah teta yaitu kita dapat 2 teta ditambah lagi dengan sin dari ini minusnya kalau dikali masuk ke dalam maka nanti dapat teta kurang teta habis ada P per 4 dikurang min P per 4 ya jadi P per 4 tambah P per 4 dapat 2 P per 4 disederhanakan jadi P per 2 ya seperti ini maka kita akan dapat sama dengan kali masuk 4 dikali dengan sin dari 2 teta ini ditambah dengan 4 dikali dengan sin dari P per 2 langsung saja ya sin P per 2 itu kan hasilnya adalah 1 karena P itu 180 derajat sehingga P per 2 adalah 90 derajat sin 90 derajat itu 1 nah karena dikali 1 ini langsung bisa kita coret maka kita dapat 4 sin dari 2 teta ditambah dengan 4 untuk jawaban pada soal bagian A kita melangkah ke soal bagian B untuk soal bagian B rumus yang digunakan adalah min 2 sin A dikali dengan sin B bisa kita ubah bentuknya menjadi cos dari A tambah B dikurang dengan cos dari A kurang B kita tuliskan kembali untuk soal bagian B yang kita punya ini adalah sin dari 70 derajat dikali dengan sin dari 20 derajat nah angka di depan disini adalah 1 ya maka kita akan coba ubah bentuk soal yang kita punya ini seperti ruas kiri pada rumus yang kita punya nah 1 itu bisa kita manipulasi menjadi minus 1 per 2 dikali dengan minus 2 karena min 1 per 2 dikali min 2 akan dapat 1 nah sisanya tinggal kita tulis kembali kita punya sin dari 70 derajat dikali dengan sin dari 20 derajat ya bisa kita dapatkan ini sama dengan ada minus dari 1 per 2 selanjutnya untuk yang di dalam kurung ini kita akan ubah bentuknya seperti untuk yang di ruas kanan pada rumus maka perubahannya yaitu cos dari kita jumlahkan ini sudutnya ya ada 70 derajat dengan 20 derajat di jumlah dapat 90 derajat kita kurang dengan cos dari pengurangannya ada 70 derajat kurang 20 derajat yaitu dapat 50 derajat nah kita coba kali masuk sama dengan minus dari 1 per 2 dikali dengan cos 90 derajat selanjutnya min ketemu min jadi plus dari 1 per 2 dikali dengan cos 50 derajat hasilnya sama dengan ada min 1 per 2 dikalikan dengan cos 90 derajat menurut sudut istimewa itu kan hasilnya adalah 0 ditambah dengan 1 per 2 dikali cos 50 derajat coba gunakan kalkulator yaitu untuk cos 50 derajat bisa dapat 0,64 maka hasil akhirnya sama dengan min 1 per 2 kali 0 itu 0 tidak perlu kita tulis 1 per 2 kali 0,64 dapat 0,32 baik ini adalah jawaban pada soal kali ini sampai jumpa pada soal-soal berikutnya selamat menikmati